Tokoh yang Intan bahas hari ini bule, warga negara Inggris namanya George Hock. Lah tumben amat Intan ngebahas bule, loh jangan salah ini bule sangat dihormati di Tiongkok sana. Even si Jinping pada jamuan makam malam yang diselenggarakan Ratu Elizabeth II pada tanggal 20 Oktober 2015, si Jinping itu bilang, aku itu gak akan lupa bantuan ekonomi, bantuan moral yang diberikan Inggris selama perang Tiongkok dan Jepang. Aku juga gak lupa sama jasa-jasanya George Hock. Nah siapa sih George Hock ini kok sampai si Jinping itu mengenang jasa-jasanya dia? Raja ni hao, nama aku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Baiklah, mari kita mulai. George Hock ini dia orang Inggris, kelahiran 26 Januari 1915. Dia itu suka banget traveling, dia seorang petualang. George Hock ini lulusan sarjana ekonomi dari Universitas Oxford. Setelah dia lulus, dia bekerja sebagai jurnalis lepas untuk majalah Manchester Guardian. Tapi itu pun gak lama karena George Hock ikut bibiknya, bibiknya itu namanya Muriel Lester ke Jepang. Tambahan info ya guys ya, Muriel Lester ini dia itu tokoh perdamaian Inggris. Dia kenalannya Mahatma Gandhi. Pada tahun 1938, ini adalah tahun di mana Jepang itu menginvasi Tiongkok. George Hock memutuskan untuk meninggalkan Jepang dan mengunjungi Tiongkok di Shanghai. Dan di Shanghai itu, George Hock itu melihat dengan mata kepala sendiri perlakuan tentara Jepang yang brutal terhadap warga sipil Tiongkok. Terhadap warga sipil loh ya, sehingga ini menyebabkan George Hock itu tergerak. Aku kepengen menetap di Tiongkok, aku kepengen ngebantu orang-orang Tiongkok. George Hock membantu temannya yaitu Kathleen Hall dari Selandia Baru menyelundukkan makanan dan obat-obatan kepada partai komunis. Di provinsi Shansi, George Hock itu berteman dengan jenderal komunis yang namanya adalah Ni Rung Chen. Dan berpartisipasi dengan tentara rute ke-8 dalam serangan gerilya melawan Jepang. Saat berada di garis depan, George Hock itu sampai nulis buku. Bukunya itu judulnya I See A New China. George Hock juga membantu Rewi Ali yang mencetuskan gerakan yang dinamakan Bung Ho atau Kung He. Kung, pekerja He menggabungkan. Jadi ini kayak organisasi pemuda-pemuda Tiongkok mereka itu bersama bergabung selama perang Tiongkok-Jepang untuk menciptakan lapangan kerja bagi para pengungsi dan pengangguran di Tiongkok sana. Dan kegiatan mereka itu memproduksi barang-barang untuk keperluan perang. Bukan senjata ya, maksudnya itu kayak selimut, seragam, bendera, dan lain-lain. George Hock ini terkenalnya di sini. George Hock juga membantu memberikan perlindungan terhadap 60 anak laki-laki yatim piatu. Dengan bantuan dana dari Kooperasi Tiongkok. Dia mengasuh anak-anak itu dengan baik, dengan penuh kasih sayang. Anak-anak itu diajari nyanyi, diajari renang, diajari olahraga, diajak mendaki gunung, bahkan diajari berkebun. Karena dari berkebun itu mereka bisa makan untuk dirinya sendiri. George Hock juga membikin lapangan basket sup untuk anak-anak itu bermain. George Hock mengadopsi 4 anak laki-laki dari 60 anak tersebut. Yaitu Ni Kuang Chun, Ni Kuang Han, Ni Kuang Tao, dan Ni Kuang Bei. Pada akhir tahun 1944, ini saat di Tiongkok itu lagi chaos. Ada perang saudara antara partai komunis dan partai nasionalis. Dua partai Tiongkok saling berperang. Meanwhile, Jepang aja loh masih belum keluar dari Tiongkok. Masih menginvasi Tiongkok. Pada saat itu, partai nasionalis itu mencari anak-anak untuk direkrut dan dilatih untuk berperang. George Hock nggak ngijinin anak-anak itu direkrut oleh partai nasionalis. Sehingga George Hock juga sempat ditangkap dan diinterogasi. Tapi George Hock berhasil lolos ya. Dan demi menyelamatkan anak-anak tersebut, anak-anak itu gimana-gimana harus dilarikan. Dilarikan ke Santan. Santan itu Provinsi Kansu yang jaraknya 700 mil atau 1100 km dari tempat tinggalnya yang sekarang. 33 siswa itu kloter pertama ya. Dilarikan pada bulan November 1944. 27 siswa lainnya dilarikan pada bulan Januari 1945. Mereka itu berjalan kaki guys melewati pegunungan yang bersaju. Dalam satu bulan mereka berhasil menempuh perjalanan sepanjang 450 mil atau 720 km. Begitu sampai lancong. Di lancong itu akhirnya George Hock itu bisa menyewa enam truk diesel untuk menyelesaikan perjalanan mereka. Dan tibalah mereka di Santan. Pada awal Maret 1945 George Hock itu tiba di Santan. Dan Rewi Ale itu menyewa kuil tua untuk dijadikan sekolah. Dibangun ruang kelas dan dibangun bengkel. George Hock menjadi kepala sekolah Santan Pailer. Sekedar info ya guys ya. Ini usahanya George Hock ini juga dibantu oleh warga Selandia Baru. Yang dimana warga Selandia Baru itu ngebikin perkumpulan. Perkumpulan itu ya untuk menolong warga China. Yang pada saat itu wes pokoknya kondisi Tiongkok itu susah banget pada saat itu. Pada bulan Juli 1945. Pas George Hock itu lagi main basket sama anak-anak. Kakinya itu entah kena apa ya. Sumber gak bilang. Tapi teriris sesuatu. Sampai akhirnya George Hock itu kena tetanus. Dua anak laki-laki itu sampai pergi ke Lanjo. Naik sepeda motor sepanjang 500 mili. Untuk mendapatkan obatnya George Hock. Tapi itu tidak bisa menolong George Hock. Untuk menghibur George Hock. Anak-anak itu nyanyi lagu-lagu yang diajarkan oleh George Hock. Sampai akhirnya George Hock pun menutup mata. George Hock meninggal dunia pada 22 Juli 1945. Denisannya diukir dengan baris-baris puisi favoritnya. George Hock itu guys. Dia itu gak sempat melihat ending dari perang Tiongkok dan Jepang. Yang mana Jepang itu menyerah satu bulan setelah kematiannya George Hock. Kalau teman-teman pengen tahu ceritanya George Hock. Ada filmnya yaitu Children of Wangshu. Children of Wangshu ini yang main itu artis top-top. Kayak Chou Yen Fa. Mais Michelle Yeo. Tapi ini filmnya itu agak kontroversi. Karena banyak menuai kritikan ya. Gak sesuai sama fakta. Misalkan di film itu dibilangkan kalau George Hock itu ke Nanjing. Padahal George Hock tidak ke Nanjing sama sekali. George Hock berada di Shanghai. Oke sampai disini dulu bahasan Intan hari ini. Semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang mau diskusi nambah-nambahin. Silahkan monggo corak-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty-dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok, yang kuno-kuno itu, itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu, itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih sudah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.